Hi, gue James Kama Smith, jadi ini vlog pertama gue, karena bingung, tadi mas bingung ya mau ngapain, main game muda, belajar ngedit muda, akhirnya sekarang gue mau coba ngevlog, sebenernya gak ngevlog sih, gue cuma mau ngasih tau menu berbuka gue tuh apa aja, karena gue ada pejakin aku, jadi gue gak bisa makan langsung sekaligus banyak, jadi gue tuh makan selalu sedikit-sedikit, jadi makan sekarang nanti setengah jam makan lagi, selama sejam makan lagi sedikit-sedikit, ya enggak sedikit banget sih, tapi ya harus step by step, gak bisa langsung banyak, sekarang kita mau buka, sekarang tuh sekitar jam setengah enam ya, buka masih 15 menit lagi, tapi kalau buat buka, gue selalu buka dengan kurma dan air putih, itu juga biar langsung, gue gak kaget, langsung masuk makanan berat, dan gue suka juga kurma, dan itu, minum buka, gue keluarin kurma, sekarang gue sudah sama mereka, tinggal, sebenernya udah buka puasa, jadi sebenernya tadi gue udah minum, dan sekarang gue minum lagi, minum lagi, dan gue makanin kurma nya, mungkin orang, kalau ngikutin suna, ya itu juga salah satunya, tapi emang gue suka banget kurma sih, gak tau kenapa, dari dulu gue tuh suka banget, dulu tuh gue di rumah, sering ngapesin kurma, jadi kalau gue cemiliin terus, enak banget sih, yaudah, jadi, makan pertama, udah berikuti badan dulu, ada yang mau sebat dulu, yang udah nahan-nahan asem kan, kita terserah, masing-masing kalian, kalau gue sih, ibadah, gue sebat, yaudah, kalau gitu, gue, abis ngelakuin sumak, gue ambil next makanannya, jadi, sekarang waktunya, makan malam, dengan, ala rendang, dan, nasi bakar, masih bakar, sama, ini, apa ya, cakalang, bakarnya, oke, kita makan, ini bukan review ya, jadi gue kayak, makan ada temen ngobrol aja, yaudah, daripada makan, diam-diam diam, diam-diam nambah, cuma makan, makan, ngobrol, mambah juga dong, laper, Kayaknya kita taburin dulu Ikan cikiling Tidak banyak kan Soalnya Suruh milih rendang dan cakalang Ya rendang dong Cakalang buat Penghibur hati aja Penambah-nambah rasa-rasa Ikan-ikan napal Oke Oke jadi gitu Selama Corona Karena Belum bisa kerja juga Jadi ya Gue Enggak ngapa-ngapain Main game aja Kayaknya gue belajar ngedit Kayak sekarang belajar bikin video Buat Seenggak-ngakanya setelah Corona selesai Ada ilmu yang didapat Jadi bisa ngedit Walaupun merantakan Tapi Bapak Coba Emang enak Masih bakar ya Jadi gitu guys Gue tuh Ada keturunan padang Jadi Sangat suka rendang Apalagi kalau nyokap bikin Itu rendangnya Juara Parah Empu Terus Bumbunya juga meresap banget Ke dalam Dulu tuh Gue inget banget Pas gue masih kecil Suka Bantuin nyokap gue Ngadukin rendang Jadi nyokap gue bikin tuh Kayak banyak Buat lebaran gitu Ditaruh di kuali gede Kan dia kayak ngejaga Biar santannya Nggak pecah ya Jadi tuh kayak gue suka disuruh Bantuin Adukin Biar santannya tuh Nggak ngegumpel Atau Gimana lah Pokoknya Nggak ngerti lah saya Saya taunya makan enak Udah Jadi gitu Sekarang gue Kerjaan gue main game aja Main game Olahraganya udah males nih Udah Seminggu kali ngolahraga Tapi emang gue tuh Tipe badannya tuh kurus Jadi Gue susah gemuk Jadi tuh gue biar gemuk itu Gue harus olahraga Buat ngejaga Tubuh Kalo dulu ya Kayak Tinggi gue tuh 180 cm Dulu Berat gue tuh Cuma 58 Jadi bayangin gue tinggi Terus kurus Ya gitu Kayak apa ya Kayak Kayak lidi Dikasih nyawa Tapi ya Semenjak gue mulai Olahraga Gue mulai kenal gym Mulai kenal suplemen Apa segala macem Itu gue sempet minum gainer Sebulan itu Sebulan itu nambah Udah Kayak 8 kg Dan Kalo ngegym itu Bagusnya Gak Gedenya tuh Bukan kayak Kalo gue pernah Minum obat Gue gemuk gitu dulu ya Itu kayak cuman Perut Pertama pipi yang Gede Jadi perut gue Gede Perut gue gede Berat badan Naik Tapi kan Badanku jadi aneh Itu kayak Apa ya Kayak enak-enak Kecil di Afrika gitu Perut buncit Kurus Enggak banget ya pokoknya Pas udah kenal gym Baru udah Badan stabil Ya udah deh Kalo kayak gitu Gue habisin dulu ini Nasi bakarnya Sama rendang Nanti Kalo ada Kesempatan Gue bikin video lagi lah Nge-vlog-nge-vlog yang lain Atau apa Tapi buat video ini Sekian dulu Gue makan dulu Karena ini enak Karena tadi gue makan Makan sambil ngoci itu Nggak enak Gue bisa kalo makan Gio sampe keluar Baru Ngoci terus Sekarang gue kelarin dulu Thanks semuanya Yang penonton Gue taunya Videonya kurang Unfaedah Tapi ya gapapa Gue cuma mau ngobrol aja Sambil Bepada gila Nggak ada temen ngobrol Paling ngobrol Di video call Video call Gitu-gitu doang Dan kebanyakan Juga pada Main game Temen-temen gue Dan temen-temen gue tuh Bukan tipe yang Video call Berjam-jam gitu Bukan Ya bukan kayak gitu lah Maka gue ngobrol sama kalian Thanks yang udah nonton Dan Like videonya Kalo emang Kalian suka Comment Kalo kalian punya ide Gue bikin apa Boleh Tapi jangan yang ribet-ribet Ngeditnya Karena gue masih belajar Jadi Yaudah gitu aja Jangan lupa juga subscribe Comment Tadi Like Segala macem Oke deh Thank you Bye-bye Thank you Tadi